Bahwa orang yang berpotensi melakukan anarkisme, radikalisme, bukan hanya dari kelompok ekstrim kiri, tapi juga dari kelompok ekstrim keanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai dimanapun Anda berada, masih rame pro-kontra, polemik, diskusi, goreng-menggoreng terkait dengan isu penikaman yang menimba Seh Ali Jaber di Lampung. Di antara topik yang rame sekali dibahas, diperbincangkan adalah terkait dengan siapa pelaku dari penikaman itu. Dan di antara topik yang digoreng oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan bahwa pelakunya adalah PKI. Pelakunya orang gila kok bisa mengusuk ulama. Dibahas itu. Ini PKI bangkit lagi. PKI mau, ya hanya PKI yang sanggup menganiaya, menyerang, membunuh ulama, dan seterusnya. Jadi gorengan, PKI mau bangkit lagi, namanya memang sedang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terkait dengan isu Seh Ali Jaber di Lampung ini. Jadi seolah-olah publik sedang digiring oleh pihak-pihak tertentu bahwa yang sanggup melakukan anarkisme, terorisme, radikalisme terhadap ulama adalah hanya kelompok PKI, ekstrim kiri. Seolah-olah tidak ada pihak lain yang mungkin yang bisa melakukan hal yang sama, yang bisa menteror, yang bisa melukai, bahkan membunuh para ulama. Ini seolah-olah publik sedang digiring ke situ dan melupakan fakta-fakta fenomena sejarah yang ada di tanah air ini. Tentu saja ini terkait dengan politik, karena hari ini adalah bulan September. Menegati 30 September, biasa itu PKI itu goreng oleh pihak-pihak tertentu. Yang ingin memainkan, ingin mengambil keuntungan dari kasus-kasus semacam ini. Yang sanggup melakukan anarkisme semacam itu, yang sanggup melakukan pembunuhan terhadap ulama, memang bukan hanya orang gila. Orang-orang juga ada, yaitu kelompok ekstrim itu. Jadi, kalau menurut saya, gak usah lah ikut menggoreng-goreng hal-hal yang berbau sara, berbau sensitif. Itu sangat berbahaya bagi keuntungan kita, yaitu berbangsa bermikara. Sangat berbahaya bagi ukuah islamia, ukuah watonia, persaudaraan bersama anak bangsa, ukuah basaria, persaudaraan bersama anak manusia. Sudahlah, biarkan polisi bekerja dengan baik, profesional. Polisi juga sedang melakukan pengusutan ini dengan sebenar-benarnya, dari berbagai pihak terkait isu kejiwaan, pelakunya ini orang gila, atau bukan polisi juga menghadirkan dokter jiwa, dan seterusnya. Jadi, tidak usah lah memframing, membuat isu, ini pelakunya pasti kelompok ini, pasti kelompok itu. Nanti, efeknya, akibatnya bisa menimbulkan kemarahan kepada orang-orang yang tidak tahu jung pangkalnya, ini kan berbahaya. Jangan stop, jangan ikut kelompok-kelompok yang tidak bertahu jauh semacam ini. Sebaiknya bagaimana serahkan kepada polisi, biarkan polisi bekerja dengan baik, menyelesaikan tugasnya untuk menyelidiki kasus ini, siapa pelaku ini secara tuntas, dan semua sepakat saya kira, tidak boleh ada berlaku intoleran, radikalisme, terorisme yang dibiarkan melenggang bebas, tidak boleh. Harus dikenai hukuman seberat-beratnya, sesuai aturan hukum yang berlaku, siapapun orang yang melakukan penyerangan terhadap oleh Jabir ini, dari kelompok manapun, saya sepakat, harus ditindak secara hukum, diberi sanksi yang sesuai, tidak boleh dibiarkan dan dimaafkan. Nah, satu. Yang kedua, seolah-olah yang sanggup melakukan anarkisme semacam itu adalah hanya orang dari kelompok ekstrim kiri atau komunis, PKI. Apa kita lupa? Kelompok atau orang yang sanggup melakukan anarkisme, radikalisme, terorisme, bahkan pembunuhan semacam itu bukan hanya dari kelompok ekstrim kiri, tetapi juga dari kelompok ekstrim kanan, kelompok radikal, kelompok ekstrim yang memakai jubah agama, yang memakai baju agama. Mereka juga sanggup melakukan anarkisme, radikalisme, terorisme, dan pembunuhan yang sadis. Jangan lupa ini. Jadi jangan hanya dibawa kepada salah satu sisi saja. Saya tidak dalam posisi menyimpulkan pelaku ini dari kelompok mana. Tidak sama sekali. Tetapi secara objektif, kelakuan anarkisme, radikalisme ini tidak hanya mungkin dilakukan oleh kelompok ekstrim kiri, tapi juga bisa dilakukan oleh ekstrim kanan. Dan kalau mau jujur, puluhan tahun terakhir ini, sepuluh tahun terakhir ini, paling banyak kasus di Indonesia adalah kelompok ekstrim kanan yang berbaju agama, melakukan anarkisme sampai memimbulkan banyak korban jiwa. Saya kira tidak perlu saya ungkapkan data derdela satu persatu. Kita masih ingat, kasus di Solo yang baru, belum lama masih hangat, sebelum Sheikh Al-Jabbar ini, kelompoknya orang Islam, apa bukan? Kelompoknya PKI apa bukan? Kelompok yang sudah ditangkap oleh Polis Tasolo, semuanya aman. Adalah kelompok. Pelakunya adalah orang-orang Islam yang melakukan anarkisme dengan teriakan-teriakan simbol-simbol agama. Mau memantah, ini fakta. Pelakunya bukan dari kelompok ekstrim kiri, tetapi ekstrim kanan. Kelompoknya, apapun kelompoknya, ada banyak kasus di tanah air ini, kelompok ekstrim kanan atas nama agama melakukan aksi-aksi terorisme di Republik ini. Dan korbannya bukan hanya luka-luka, tapi juga nyawa berkelimpahan. Kelompok ekstrim kiri melakukan pembantean, aksi-aksi radikalisme pembunuhan dan menimbulkan banyak korban jiwa pada tahun 1965 memang. Yang dilakukan oleh ekstrim kiri dari ideologi komunis atau PKI. Sepuluh tahun terakhir setidaknya, agar tidak terlalu jauh lah ya, tidak terlalu lama. Kita mereview. Walaupun sepuluh tahun kebelakangan juga banyak sekali terjadi aksi-aksi terorisme radikalisme atas nama agama yang dilakukan oleh kelompok ekstrim kanan dengan teriakan-teriakan takdir. Ngebom, membunuh, melukai. Banyak sekali tanah air ini. Ini fakta yang tidak menjadi bantah. Apakah kita lupa kejadian di Cirebon, di Masjid Polres Cirebon. Tahun 2011 yang lalu. Dibom. Siapa yang ngebom? Apakah PKI? Bukan. Ada kelompok yang mengatasnamakan agama, menghancurkan. Mengebom umat Islam sendiri lagi sholat Jumat di Masjid. Itu fakta. Peristiwa di Solo kemarin juga radikalisme atas nama agama. Korbannya juga seorang ulama, Habib. Tidak jauh berbeda dengan yang menimpa Sehali Jabeh. Yang belum lama juga beristiwa penusukan terhadap Jenderal Purnawirawan Wuranto. Belum lama kan? Pelakunya apakah PKI? Penusukan terhadap Pak Wuranto apakah PKI? Tidak. Radikalisme atas nama agama. Mereka ingin melakukan yang disebut dengan amailah itu. Ini fakta juga. Kemudian yang terjadi di Mako Brimob. Masih ingat? Aksi pengenayaan menimbulkan korban jiwa anggota Brimob di Mako Brimob dua tahun yang lalu. Apakah pelakunya PKI semuanya adalah narah pidana terorisme yang semua dari mereka beragama Islam dan mengatasnamakan jihad ya di dalam melakukan penyerangan dan pembangkian itu. Ada banyak polisi Brimob menjadi korban itu. Lebih dari lima orang. Itu fakta. Belum lama juga. Tahun 2018 yang lalu. Kalau mau agak lama sedikit insiden di Monas ketika sejumlah toko NU dan para aktivis nasionalis melakukan sebuah kegiatan di Monas terjadi insiden pengeroyokan penyerangan yang brutal sehingga kemudian timbul banyak korban luka salah satunya adalah toko NU K. Maman Maman Imanul Haq Apakah pelakunya juga dari kelompok komunis? Bukan. Pelakunya dari kelompok Ormas dari Ormas yang mengetanakan Ormas yang memilah Islam. Agak lama ini itu kan fakta-fakta yang tidak bisa dibantah. Kemudian di masjid kalau agak jauh sedikit Masjid Istiqlal sendiri pernah dibom tahun 1999 cerahkan cari di Google kalau tidak percaya pengemboman di Masjid Istiqlal Jakarta. Masih banyak sekali kasus-kasus anarkisme radikalisme terorisme yang dilakukan oleh kelompok ekstrim kanan atas nama jihad atas nama agama itu baru yang menimpa baru yang itu baru yang menimpa tempat ibadah milik sesama muslim menimpa tokoh sesama agama sesama muslim belum yang menimpa tempat-tempat ibadah milik agama non-muslim tidak saya sebutkan banyak di tanah air ini belum lagi yang ada di suriah di irak sangat mudah mencari informasi itu bagaimana mungkin bagaimana tidak seorang ulama besar di suriah ratusan ulama menjadi korban dibom pada saat mereka melakukan sholat berjamaah di masjid dengan teriakan takbir dengan teriakan semboyan ingin mendirikan khilafah ISIS membanti membunuh mereka apakah mereka kelompok PKI? bukan mereka adalah kelompok mengatas nama agama yang ingin menegakkan khilafah di irak di afghanistan di banyak tempat ekstrim kanan melawan kegejaman yang luar biasa biadah nah oleh karena itu saya ingin mengajak saya ingin mengatakan jujur bahwa pelaku orang yang apa bahwa orang yang berpotensi melakukan anarkisme radikalisme bukan hanya dari kelompok ekstrim kiri tapi juga dari kelompok ekstrim kanan yang akhir-akhir ini justru banyak kita temukan baik di negara kita sendiri maupun di negara tetangga yang lain jadi jangan kemudian digiring publik seolah-olah wah ini PKI-PKI jangan jangan begitu itu namanya tidak fire janganlah menjadi maling berteriak maling ini pasti ada strategi maling teriak maling jangan-jangan yang berteriak itu adalah maling mereka sendiri yang sesungguhnya ingin mampu bisa berbuat kezoliman anarkis noradikalisme yang sama saya juga tidak sedang membela PKI-PKI bukan saya ingin mari kita cucur waspada bersama-sama siapapun musuh bangsa di negara ini baik itu ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan adalah pihak yang menjadi musuh bersama yang harus kita lawan bersama-sama dan tidak boleh hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini kita adalah negara Pancasila yang melindungi sekenap banyak perbedaan dengan semboyan binika tunggalika harus kita jalin kerukunan sebaik-baiknya sehingga siapapun orangnya apapun agamanya bisa hidup berhukun berdampingan aman dan damai tidak perlu ada yang merasa terteror tidak perlu ada yang merasa diperlakukan secara tidak adil kita harus bahu-bahu saling menolong agar masing-masing bisa beribadah dengan caranya keyakinannya masing-masing tanpa rasa kewajaran di teror apalagi sesama muslim ini kan biadab sudah ngaku sesama muslim ngaku saudara muslim tapi pekerjanya mengkahwirkan orang lain men-teror orang lain nanti kalau giliran dipukul ditangkap baru nanti akan teriak mengaku sebagai saudara kembali dan merasa diperlakukan sesama muslim itu kan kurang ajar ya siapapun hukum itu berlaku kepada siapapun agamanya apapun sesama muslim sesama saudara kalau memang bersalah bikin kacau negara langgar hukum ya harus ditangkap dan ditintap tentang-entang saudara kemudian dibiarkan harus dibela ya nggak bisa saudara kalau rasa harus dikenai hukum sama oke saya kira itu vlog saya ini menanggapi tentang marahnya isu gorengan PKI komunis berkait dengan aksi di Lampung itu kemudian ada manfaatnya kita mari jujur objektif jangan memframing hal-hal yang tidak jelas kita serahkan kepada polisian siapapun pelakunya baik dari ekstrim atau kanan tetap lah harus dikenai sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati